Anggota Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah lebih optimis untuk menaikan angka teks rasio yang sebelumnya diusulkan sebesar 9,91 persen hingga 10,18 persen menjadi 10 persen sampai 11 persen di tahun anggaran 2024. Anggota Banggar DPR RI Fauzi Amro menilai peningkatan teks rasio menjadi 10 persen masih tergolong rasional. Apalagi sebelumnya pada tahun 2022 target pendapatan pajak mengalami surplus. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pendapatan pajak dan memangkas jarak pendapatan dan pengeluaran negara. Hal ini penting guna menurunkan backlog atau kekurangan anggaran dan menurunkan angka gap pendapatan dan pengeluaran negara. Itu banyak sumber. Pertama adalah undang-undang HPP. Yang kedua adalah harga komoditas yang begitu melambung tinggi. Tiga faktor inilah yang membuat surplus perpajakan kita di tahun 2022 kemarin mengalami surplus. Nah kita berharap di tahun 2024 salah satu sumber perpajakan kita itu adalah pertama masih harga komoditas undang-undang HPP. Nah kita berharap pemerintah harus optimis karena pendapatan negara ini sangat berpengaruh dengan pajak dan perpajakan. Nah dengan teks rasio yang kita minta naik ke angka 10 persen. Kalau ketika 10 sampai 11 persen itu kurang lebih pendapatan negara kita udah kita hitung-hitung. Jadi hampir 2.400 triliun. Lebih lanjut Fauzi Amro berharap pada akhir tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo angka perpajakan negara mengalami surplus yang didukung melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP dan potensi pengembangan basis pajak lainnya yang berada di jalur positif. Fitian Danbari, TVR Parlemen melaporkan.